Saudara pihak PLN melalui PLTP Mataloko melakukan pengaspalan jalan raya yang mengitari lahan pertanian serta perumahan penduduk untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan raya yang bagus dan berstandar nasional sangat penting bagi masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani serta peternak dan pedagang agar bisa membawa hasil produksi pertanian dan peternakan dengan lancar dan aman untuk dijual dan menghasilkan pendapatan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang mendorong pihak PLN melalui PLTP Mataloko membangun infrastruktur jalan dengan melakukan pengaspalan sepanjang 8 km dengan lebar 4 meter belum termasuk bau jalan serta memiliki ketebalan asfal 5 cm sesuai standar nasional yang mengitari lahan pertanian dan pemukiman agar mempermudah pelintasan kendaraan untuk memuat hasil pertanian dan perkebunan serta peternakan milik warga yang akan dijual. Nobert Bonavkodo, salah seorang pedagang bahan sembako menuturkan bahwa masyarakat sangat berterima kasih kepada pihak PLN yang peduli akan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan, sehingga saat ini masyarakat bisa lebih mudah untuk membawa hasil produksi pertanian dan perkebunan ke pasar dan tidak lagi mengalami gangguan pernafasan akibat debu sebelum terjadi pengaspalan. Sudah sekian tahun ini baru diaspal. Dampak debu segala macam itu sudah tidak ada lagi. Dampak ekonominya juga, ini kan jalan semakin bagus artinya lalu lintas-lalu lintas petani segala macam, pengusaha yang lewat-lewat jalan ini kan sudah bagus tidak seperti yang kemarin kan lubang-lubang, mungkin begitu lah. LNI ini benar-benar memperhatikan kami. Masyarakat berharap agar pembangunan infrastruktur jalan dengan pengaspalan yang baik dan layak bisa dilanjutkan, khususnya di seputar wilayah yang dekat dengan pengembangan PLTP Mataloko untuk peningkatan kesejahteraan hidup. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TBRNTT melaporkan.